Dan saya menghargai support daripada senior kita ini yang ada di sini Tuan Seiko Serin dan juga Tuan Oret Nopo Seiko Serin sudah menghampiri 6K ya Hampir Hampir 6K dan juga si Oret Nopo menghampiri 90K Berapa hampir ini? Berapa terkini? 97.200 lebih Wow, satu perkembangan yang luar biasa Biasanya agak merotot dalam ujung-ujung tahun ini Tidak tahu kenapa, tapi biasanya saya boleh bertambah Bertambahan sebenarnya subscriber boleh dikira dalam masa 2 ke 3 hari Dan bertambah 1 hari, 1 ribu Tapi sekarang ini 5 hari 5 hari tambah 1 ribu Saya selalu cek kekerapan berapa hari saya bertambah Kalau bulan lalu, 3 ke 4 hari Jadi bulan ini dia macam berkurang lagi dari 4 ke 5 hari Antara itulah untuk dia bertambah 1 ribu Maksudnya kalau kita lihat-lihat Mungkin ujung bulan ini atau habis bulan ini Dia mencapai 89K subscriber atau 90K Antara itulah Oh, jadi mungkin kami tertanya-tanya Ben ya Apa sebabnya Ini bonus lah, bonus kan Bagi teman-teman kita yang ada di sini Apa sebenarnya senjata Yang ada dengan channel Oritma Po ini Sehingga dapat meriah, meraih subscriber Bagi Olindus ini sangat jauh ini Jauh panggang dari HP kan Untuk mau dapat subscriber Jadi mungkin saudara Oritma Po ini Boleh kasih kompias sikit-sikit lah Rahsia-rahsia itu Sebenarnya Tidak banyak rahsia yang saya buat Saya cuma buat ikut YouTube punya rules Terutamanya lah Jangan sesekali buat magic Dalam YouTube tidak ada magic Dia kena ikut peraturan YouTube Dan baru channel kamu akan Mendapat perhatian YouTube Oke, dan satu lagi adalah Melalui thumbnail Selain daripada konsisten Setiap hari konsisten atau komitmen Yang tinggi yang kamu bagi Antara satu benda yang selalu saya buat adalah Konsisten atau di dalam bagian thumbnail saya Semua orang tahu berkaitan dengan thumbnail kan Thumbnail itu adalah kita punya Ini kita sudah sebut beberapa hari yang lalu lah Tapi saya rasa ini adalah satu benda yang penting Sebab ada orang cakap Ada saya terbaca komen-komen di dalam YouTube pages group di Facebook Dia cakap Jangan bimbang Konsisten sejak buat video YouTube akan bantu Untuk promote kita punya content kepada orang lain Dia cakap begitu Sebenarnya saya Setuju dan kurang bersetuju Dengan pendangan ini Sebab kenapa Ada yang Ada yang Sekarang ini Yang 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 Orang Tengok Kasih Tuhan itu Yang dari viral video Jadi orang Selalu kebanyakan Orang Tengokan Oke So ini persoalan yang selalu orang tanya kepada saya Tapi kalau saya suruh kau buat benda itu Adakah orang tengok untuk kamu punya video Atau kamu punya channel Ramai orang yang cuba buat begini Tapi channel mereka langsung tidak ditengok Mungkin ada view tapi 2, 3, 4, 5 orang saja Kenapa? Ini soalan dia Soalan sama lebih kurang yang oleh industri tanya sama saya Sebenarnya saya sudah kongsi juga Tidak semestinya apa yang kita buat Atau viral atau tidak viral Benda itu Kalau kita post dalam video kita Dalam channel kita Orang akan tengok Kalau kamu cuba Post satu hari Benda yang sama dengan video yang saya post Tidak semestinya Orang akan tengok kamu di channel kamu Kenapa? Sebab Kamu tidak ada base Kamu tidak ada base Kamu faham maksudnya base? Kamu tidak ada follower Yang memang menengok kamu punya channel So untuk kamu sampai ke tahap itu Kamu kena build Kamu kena cari customer Kamu kena cari orang yang memang menengok kamu punya channel Kamu post pun macam mana Trending video yang kamu mau trend Kalau kamu tidak percaya saya Kamu try ini malam Atau sesiapa saja Kamu post benda yang saya post Adakah kamu orang akan dapat view Seperti yang saya dapat? Tidak juga Sebab yang Sebab kau sudah lemah kan? So that's why Benda yang viral pun Kalau kamu yang post Dia tidak akan tengok Paling tengok pun Satu atau tiga orang di tempat kamu Tapi berbeza di tempat saya So point dia adalah Kenapa saya sampai ke tahap itu? Kenapa saya dapat kumpul Pelanggan-pelanggan seramai itu? Itu soalan dia Yang patut kamu tanya Bukan soalan yang bertanya Sebab video viral Ya of course Saya buat video viral Sebab itu sebenarnya konsep But Tidak semua viral yang satu channel itu buat Kalau kamu post di tempat kamu Orang akan tengok So ini dia punya Soalan Soalnya kenapa saya sampai ke tahap itu? Point dia macam yang cakap tadi lah Consistent Commitment Dan salah satunya adalah thumbnail Thumbnail itu harus menarik Macam Sebuah movie Kalau movie yang kamu buat itu Dia punya poster Tidak menarik Orang tidak akan tengok Dalam thumbnail itu Kamu kena Ada gambar yang menarik Macam saya cakap Gambar itu harus menarik Ini berkaitan dengan Kamu punya Kamu punya Konten Atau benda yang sama Sebab apa yang saya buat Sebenarnya ramai orang buat Tapi Berbeza Saya sudah dapat 10 ribu dalam satu jam Mereka baru 1-2 ribu dalam satu jam Apa yang membezakan Sebeza dia ada Dari segi thumbnail Kamu buat benda thumbnail Yang menarik Orang untuk masuk Teknik dalam Komunia channel Ini yang membezakan dia Dari segi perkataan Dari segi tajuk Yang kamu bagi Dari segi Gambar yang kamu bagi Dia harus berkaitan Dia harus Berkaitan Berapa lama Berapa lama itu Seseorang sudah jadi Youtuber Sebab sudah Kenal Kenal lama kan Ya itu Itu salah satu Itu salah satu Tapi sebelum sampai ke tahap itu Dia kena ada Satu landasan utama Dia kan Dia tidak semestinya Hari ini dia terus beranak Macam orang baru kawin Kalau baru kawin Hari ini Tidak semestinya Dia akan Terus Bininya mengandung Atau beranak Atau melahirkan anak Dia kena mengambil masa So point saya adalah Saya sampai ke tahap itu Dia ada proses dia Dia ada proses Dia tidak Semata-mata Satu malam Sampai ke tahap itu So Terus Terus Ya betul juga Apa itu Ya betul juga Kalau yang pertama itu Memang dikenali Sudah banget Kalau yang baru itu Yang baru orang Tau bah Lebih kurang macam Untuk pemula Untuk pemula That's why kita Minggu lalu kita ada Berbincang bersama dengan Seiko Bagaimana kita Rebrand kita punya Produk Dalam Dalam Youtube Kita kena branding Kita punya channel Macam saya punya Kalau cakap sih Orang nopo Semua orang kenal Saya sebenarnya Saya sendiri pun Saya tidak tahu Orang kenal saya Tapi minggu lalu Minggu lalu Sebab saya punya Mebeng Mebeng card Hilang Jadi apabila Saya pergi mebeng Saya mau tukar Sepenya card Lepas itu Dia punya Pegawai Tanya Sebab kalau mau Tukar card ini Semua dia tanya Apa pekerjaan Dia kira Mau tahu dia punya Update lah Jadi saya cakap Saya punya pekerjaan Sebagai Youtuber Apabila saya cakap Youtuber saja Saya kan pakai topeng Jadi mereka tidak kenal Jadi dia tanya Kau Youtuber Ya saya Youtuber Jadi yang Sepuluh ada itu pun Menanya Kau Youtuber Apabila dia tinggung mata Saya Oh orang nopo kan Pas itu satu lagi Orang nopo kan Jadi Di apa Di mebeng lintas Semua orang pun Jadi Jadi Riurindak sudah Semua orang Apa Semua orang mau tahu Kau orang nopo kan Belum lagi saya cakap Kau orang nopo Satu orang lagi Tercekap Oh Setapun Belangkap Dua tahun keinginan Makanya dia ingat Sebenarnya Trending Trendmark Trendmark So bagaimana Ini adalah Bagaimana kita sampai Kita sampai ke tahap itu Dia ada proses Nah So ini soalan Berbalik kepada soalan Yang Olinus tanya Apa rahasia Tidak ada rahasia Apa yang saya cakap Adalah konsisten Dalam Improve Di dalam kita punya thumbnail Dalam thumbnail Dia akan menarik orang Untuk masuk Di dalam kita punya Video Konten yang kita Kita post Nah Dalam konten itu Dalam thumbnail itu Dia kena ada beberapa Apa bahagian Contohnya yang pertama Kita kena menggunakan font Yang menarik Jangan menggunakan font Yang tidak menarik Atau tulisan yang mudah Dipaca Macam saya punya tajuk Mudah dibaca Dan salah satunya Gambar mesti cantik Dan menarik Gambar itu Maksudnya Seiring Saya ada pertanyaan Saya ada pertanyaan Saya ada pertanyaan Bagaimana Pemulah Chat view Yang bukan dari Bagaimana Itu pemulah Dapat Dapat Sedangkan Duang Tidak Bukan dari Yang Bukal Beryl punya video Bagaimana Cara Duang Tepat Viwa Supaya Duang Tepat Bukan dari Video yang Viral-Viral Yang orang punya Video Kita kasih upload Video kita Bagaimana Seperti Video yang saya buat Bukan semua Viral Video yang saya buat Bukan semua Maksudnya Maksudnya Bagaimana Cara Pemulah Dapat Viewer Ini Ini Saya mau Saya masuk Itu Saya kena Bagitahu Dulu Sebenarnya Sejak Video yang saya buat Itu Bukan semuanya Viral Semacam Mana Dia Memviralkan Kita Adakah Berbalik Kepada Soalan Dan Jawapan Yang saya Bagi Tadi Yaitu Kita Kena Bagi Permulaan Yang Bagus Dalam Konten Video Kita Semacam Mana Mendapatkan View Kalau Kita punya Thumbnail Itu Tidak Menarik Ramai Orang Untuk Masuk Dalam Kita punya Apa Untuk Klik Masuk Atau Klik Kita punya Video Bayangkan Kamu sudah Post Banyak Tapi Tidak Orang Masuk Sebab Apa Mesti Permulaannya Kan Mesti Bermula Dari Awal Awalnya Adalah Kemudian Thumbnail Mesti Bermula Dari Sana Thumbnail Ini Penting Dari Sikit Tajuk Tajuk Kalau Kita Cakap Tajuk Yang Direct Contoh Oke Zeno Kamu bagi Saya Satu Satu Senario Apa Apa Konten Yang Kau Buat Contohnya Kamu punya Konten Sekarang Apa Konten Yang Kau Buat Sawa Padi Oke Sawa Padi Dalam Kamu Buat Sawa Padi Kamu Ambil Gambar Disana Apa Subject Apa Objek Yang Kamu Mau Kontroll Dalam Masa Masa Kamu Buat Konten Itu Tentang Padi Atau Sebagainya Tidak 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 Dia Buat Tipnya Iblik Katakan Dia Buat Blog Pekerjaan Dia Yang Dia Buat Masa 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 Satu Oke Oke Sebenarnya Kalau Buat Blog Atau Berada Dalam Buat Bekerjaan Begini Penting Adalah Tajuk Jangan Bagi Tajuk Yang To Direct Contohnya Hari Ini Oke Hari Ini Keadaan Yang Sangat Memanatkan Di Tempat Kerja Mari Tonton Video Saya Contoh Itu Tajuk Begitu Contoh Saya Bagi Tajuk Adakah Tajuk Menarik Untuk Orang Masuk Di Dalam Video Soalnya Tidak Mungkin Iya Atau Tidak Tapi 80% Tidak Menarik Kenapa Tajuk Terlalu Direct Tajuk Itu Terlalu Terbuka Tajuk Terlalu Explain Apa Yang Kamu Buat Cuma Buat Tajuk Macam Yang Kita Pernah Bincang Sebelum Ini Tajuk Yang Kamu Beri Itu Dia Ada Beberapa Kriteria Sebelum Ini Saya Bagi Empat Kriteria Yang Pertama Kriteria Tajuk Yang Memberikan Persoalan Yang Ketiga Tajuk Yang Memberikan Menyentuh Hati Tajuk Yang Menyentuh Hati Yang Macam All Indus Punya Tajuk Hari Ini Sebenarnya Saya Ada Nampak Dan Saya Tidak Tidak Terkomen Terkomen Terukanya Tidak Login Handphone Youtube Oke Sebab Ada Kejadian Youtube Apabila Saya Login Di Facebook Saya Kena Hake Dan Hampir 2000 Saya Hilang 2000 Jangan 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 Selalu Jangan Selalu Apa Kalau Boleh Login Logout Di Handphone Handphone Senang Di Kena Hake Sampai 2000 RM Kena Ambil Jadi Pekurang Lagi Lockout Login Logout Login Oke Berbalik Kepada Itu Tajuk Tajuk Yang ketiga Ketiga Adalah Jenis Tajuk Yang Surprise Dan Yang Keempat Tajuk Yang Membuatkan Orang Setuju Dengan Apa Yang Kamu Buat Kamu Kena Pilih Mana Tajuk Yang Sesuai Dalam Kamu Punya Konten Conten Jenis Konten Yang Berita Atau Berita Panas Apa Yang Saya Buat Adalah Contoh Saya Bagi Tajuk Hari Ini Video Berkaitan Dengan Air Timah Ini Trending Sekarang Punya Jadi Dalam Tajuk Saya Beritahu Lebai Mengamuk Berkaitan Dengan Hal Air Timah Contoh Tajuk Ini Ada Persoalan Kenapa Lebai Mengamuk Apabila Ada Persoalan Begitu Orang Mau Tahu Kenapa Lebai Mengamuk Apa Pendungan Lebai Mengamuk Dalam Video Jangan Bagi Tajuk Yang Terlalu Direkt Contohnya Hari Ini Saya Pergi Ladang Saya Bersihkan Saya Punya Sawah Padi Itu Kamu Punya Tajuk Adakah Yang Menarik Untuk Orang Membawa Membawa Kamu Masuk Dalam Video Kamu Jawabannya Mungkin Satu Persen Saja Orang Masuk Tapi Apabila Kamu Bagi Soalan Atau Tajuk Ada Persoalan Menyentuh Hati Orang Dia Akan Masuk Dia Akan Klik Link Video Untuk Orang Mau Tengok Jadi Thumbnail Semat Tajuk Selain Daripada Benda-benda Lain Kalau Mungkin Kamu Tidak Ada Minggu Lalu Untuk Kita Cari New Sub New New Viewer Selepas Kita Buat Semua Itu Thumbnail Cantik Apa Semua Eh Selalunya Kamu Post Dimana Sub Sub Group Facebook Facebook Youtube Group Pemula Dan Bagainya Minggu Lalu Saya Tidak Cadangkan Atau Kalahkan Kamu Untuk Post Dalam Group Seperti Ini Maksudnya Kamu Kena Cari Target Kamu Kena Target Market Gimana Kamu Target Video Kamu Untuk Orang Tonton Kalau Tonton Sawa Padi Kalau Kamu Post Video Kamu Di Tempat Orang Yang Tuka Berkaitan Dengan Gaget Mereka Tengok Atau Tidak Soalnya Tidak 100% Mungkin 1% Ini Dia Punya Antara Persoalan Dia Jawaban Yang Harus Kita Bagai Yaitu Target Market Selepas Kita Komplik Dengan Thumbnail Kita Dengan Apa Yang Bagus Lepas Kita Kena Target Market Selipar 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 Satu kampung Satu kampung Ini Semua Ada Selipar Satu kampung Lagi Selipar Mana Satu Yang Mau Jual Selipar Yang Ada Selipar Satu kampung Yang Pakai Selipar Atau Satu kampung Yang Tidak Pakai Selipar Contohnya Video Kita Sekarang Kita Kena Faham Youtuber Sebagai Youtuber Kita Buat Bisnes Bisnes Kita Jual Video Untuk Orang Tengok Jual Video Untuk Orang Tengok Betul Kalau Kita Bisnes Tidak Akan Berkembang Jadi Kita Kena Buat Selepas Kita Buat Video Komplik Dengan Thumbnail Dengan Tajuk Yang Cantik First Yang Next Yang Kita Perlu Kuat Kita Pergi Market Yang Betul Market Yang Betul Kita Share Lagilah Sebab Ini Jawabannya Tidak Magic Dalam Kita Kembang Youtube Kita Tidak Magic Untuk Terus Dapat View Banyak Apa Yang Saya Beli Cakap Plikkan Kita Banyak Thumbnail Video Sudah Ada Thumbnail Sudah Cantik Lepas Kita Pergi Target Market Target Kalau Di Facebook Itu Facebook Tentang Pencinta Alam Atau Mencari Tentang Pengalaman Hidup Orang Antara Begitu Grup Di Facebook Baru Post Video Di Saya Percaya Dia Meningkat 1% 2% Selepas Ini Tapi Kalau Post Di Youtube Sub Sub Group Support Pemula Eh Saya Sudah Melalui Perkara Itu Dulu Saya Sub Di Sana Oke Mari Hari Ini Sama Cari 100 Orang Mari Sub Saya Sekali Tengok Yang Siapa Cakap Tadi Yang Itu hanya satu, kita kena market kita punya video di tempat yang betul. Mungkin panjang sudah, ada mau tambah? Oke, terima kasih jawaban yang sudah panjang lebar. Saya percaya si Zeno sudah puas hati ya. Kalau tidak masih boleh lagi, Seko boleh jawab lagi. Saudara Seko Serin, ada soalan saya. Ya, berkenan dengan pasaran ataupun target yang betul. Apa maksud ini, target yang betul ini? Boleh permudahkannya? Ya, bagus. Seperti rakan-rakan yang lain, oke? Kalau macam saya, saya petaget pasaran nih, saya petaget channel. Target pasaran saya, walaupun kamu nampak memburung tentang binatang, Tapi saya juga travel, kan? Pilih naik cepat, masuk pergi kuburan, masuk pergi hutan. Tapi itu semua dirangkum dalam satu kategori. Oke? Yaitu kategori pelancungan. Jadi, Google dan YouTube algorithm sudah kenal channel saya ini, Ciko Serin channel ini, sebagai travel, kategori travel. Jadi, begitu juga dengan, Kalau macam si Rednopo, dia infotainment. 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 Semua dia menyampaikan berita. Dan juga orang-orang yang ada sentuh tentang mungkin, Isu, mungkin isu tentang, bukan tentang politik saja, Tapi isu-isu semasa, mungkin melipatkan tentang hiburan juga ada. Semua di sana. Jadi, dipanggil infotainment. Jadi, bagian Orlando sama si Zino ini, Kamu kena cari. Sebab itu kan, kamu kena konsisten. Oke? Bila si Rednopo tadi sedang, Membincangkan dan menguraikan persoalan yang Zino cakap tadi, Dia ada sentuh tentang judul video. Dia ada sentuh tentang thumbnail. Ini memang betul. Dan di sana saya ada tengok si Zino punya video-video. Oke? Di mana Zino punya ini, Bila saya masuk pergi dalam ranking social black. Oke? Dia sangat bagus sebenarnya DPR ranking. Oke? Kemudian dari segi dia punya daily income pun, DPR daily income lebih bagus nih, Daripada saya punya daily income. Sebab dia rajin upload video. Tapi masalah dia di sini, Dia punya channel ini, Belum dikenali oleh pihak, Algoritm YouTube, Dengan algoritm Google. Dia tidak ditahu di dalam kategori apa. Jadi, Jadi, Jika kita sabut dari segi pasaran, Sebab itu, Kita kena market, Kita punya channel ini market untuk pasaran mana? Ya, betul. Macam saya, Saya sudah tahu, Saya punya market adalah travel. Jadi, Sesuai untuk yang orang suka travel. Jadi, Saya punya market ini, Pasti, Saya sudah, Dari awal saya bikin, Bila saya serius tentang saya punya channel ini, Saya sudah pikirkan, Setiap orang suka travel. Setiap orang suka berjalan. Setiap orang suka melancong. Di mana saja melancong? Dalam negeri, Dalam kampung, Yang penting melancong. Dari satu kampung ke satu kampung, Juga sebagai travel, Pelancongan juga. Nah, Untuk Zino dan Allendos, Kamu kena cari pasaran. Mulai dari sekarang. Macam mana cari pasaran dia? First, Dia ada mengelibatkan bagaimana cari viewer. Cari viewer. Oke. Kalau Allendos dan Zino ini, Mau cari viewer, Senang saja. Mulai dari sekarang, Bantu diri sendiri. Supaya YouTube boleh bantu kamu. Dengan cara apa? Dengan cara, Mulai dari sekarang, Setting. Kau punya judul. Judul. Setting kau punya judul. Ini saya ada bagi pendapat, Cadangan, Kepada rakan-rakan saya, Seperti, Saya tidak tahu kamu kenal, Janggut 40. Janggut 40. Oke. Michael Gayut, MG. Mereka juga YouTuber baru. Oke. Satu sudah monetize, Satu belum monetize. Kata soal saya. Mereka dah datang bertanya sama saya, Melalui WhatsApp. Bertanya pendapat, Bagaimana untuk, Memasarkan orang free channel? Oke. Saya tanya. Terutama si Michael Gayut. Saya tanya dengan dia, Kamu suka buat konten apa? Kamu fokus tentang konten apa? Oh, Saya suka memasak, Saya juga suka menyanyi. Oke. Kenapa tidak kamu gabungkan, Memasak dengan menyanyi? Karena orang memasak juga boleh menyanyi. Orang menyanyi juga boleh memasak. Dan sekarang dia guna hashtag, Dia panggil singing cook. Dimana setelah dia guna, Dia ambil pendapat saya, Dia guna pakai pendapat saya, Setinggu dia punya channel, Peningkatan dari segi view, Semakin meningkat. Begitu juga dari segi, Kenaikan dari segi subscriber. Oke. Oke. Yang satu lagi, Janggut 40. Dia berasal dari Sarawak. Dia tanya kepada saya, Bagaimana untuk mendapatkan view? Saya bagi Jadang, Kamu suka buat apa konten? Dia cakap, Saya suka buat tentang info, Tentang Sarawak, Yaitu Marudi. Oke, Saya cakap, Jika kamu tahu tentang Marudi, Ya, Saya memang lahir di Marudi. Saya tahu tentang Marudi. Oke. Kenapa tidak kamu, Oleh karena kamu tahu tentang Marudi, Kenapa tidak kamu tonjolkan Setiap konten kamu itu, Semua tentang Marudi. Karena, Di luar sana, Ada orang yang ingin tahu, Tentang Marudi. Tetapi mereka tidak pernah datang pergi tempat kamu. Jadi, Kamu jadi wakil kepada mereka, Menggunakan platform YouTube ini, Mengketengahkan apa yang ada di Marudi. Sebab itu, Kalau kamu tengok di pihak channel, Dia, Dia selalu berjalan di Marudi, Di kawasan Marudi. Dia kasih tunjuk tentang sungai, Tentang pelabuhan, Tentang pejabat pos, Tentang kedai, Tempat makan. Saya cadangkan begitu. Kemudian, Saya cakap, Gunalah hashtag yang kamu suka. Hashtag apa? Saya cakap, Oke. Oleh karena kamu di Marudi, Kamu guna hashtag, Yaitu, Marudi Sarawak. Saya, Sekejap ya. Saya sudah tengok video-video si Zeno. Atau berkurangan memang yang saya cakap tadi. Tidak ada thumbnail. Sebuah videonya terdirect. Tidak ada thumbnail. Dan satu lagi, Kamu tidak fokus kepada, Kepada kamu punya title atau tajuk. Title. Tajuk atau title. Ini membuatkan algoritm yang si saya cakap itu, Membuatkan YouTube sukar untuk kenal pasti. Apa kamu punya konten sebenarnya? Apa jenis konten kamu? Sebab itu kamu tidak ada viewer. Kamu tidak dapat kenal pasti, YouTube sendiri confused, Dengan siapa dia promote atau recommend kamu punya konten. Ini membuatkan YouTube tidak dapat bantu kamu. Sebenarnya, Apabila kita post video, YouTube akan recommend. Tapi membuat apa yang tidak berjaya direkomen oleh YouTube, Adalah karena video kita itu tidak konsisten. Tidak konsisten dengan apa jenis konten yang kamu buat. Macam, macam, Saya bagi satu cadangan untuk Zino. Kamu, setiap kali kamu post video, Pastikan kamu buat satu konten atau satu apa nih, Hashtag. Kamu kena hashtag disana, Gaya hidup di kampung. Atau orang kampung. Hashtag orang kampung. Kamu kena buat. Hashtag pun tidak ada. Cetimo hashtag pun tidak ada. Tapi kalau kamu tambah hashtag orang kampung, Atau kerja orang kampung. Nah, ini sesuai dengan kamu punya apa? Dengan konten. Kesimpulannya adalah, Kamu punya konten adalah, Hashtag orang, Hashtag kerja orang kampung. So, dari sana YouTube sudah tahu bahwa apa jenis konten kamu. Itu konten kamu adalah, Orang kampung yang tinggal di kampung dan bekerja di kampung. So, itu dia punya apa? So, senang sudah untuk YouTube bantu untuk di mana dia recommend. Dengan siapa dia recommend. Dan kamu sendiri tahu di mana kamu post kamu punya, Kamu punya, apa, video. Konten yang kamu buat. So, sangat sayang. Sebenarnya bagus saya tengok-tengok video pun bagus. Tapi salah satu tidak ada thumbnail. Dan dia tidak ada, Dia tidak konsisten dari segi tajuk yang kamu bagi. Betul, tajuk dia tidak konsisten. Ya, macam saya, Saya buat satunya hashtag, Hashtag suara rakyat. Hashtag suara rakyat. Kalau kamu type suara rakyat, Hashtag suara rakyat di YouTube, Kamu akan jumpa video saya sekaligus. Directly. So, itu penting. Kalau kamu buat hashtag, Kerja, Hashtag kerja di kampung, Apa yang saya cakap tadi, Saya lupa sudah. Hashtag kerja orang kampung. Atau orang kerja di kampung. Contoh begitu. Jadi kamu buat hashtag dia. Dan konsisten kasih letak itu hashtag. Jangan apa, Jangan sekali post video kamu ke buat. Buat hashtag itu di bawah sekali. Yang paling akhir. Hashtag. Baru dia akan timbul di atas. Apabila kamu post. Apabila orang tengok. Di bawah sekali. Itu bagian di, Apa itu deskripsi? Kamu tahu kan bagian deskripsi sana? Kamu buka cerita-cerita. Lepas itu bagian deskripsi, Di bawahnya sekali kamu tulis, Hashtag kerja orang kampung. Dan hashtag seterusnya, Hashtag itu ada tiga. Dia boleh timbul tiga. Hashtag kerja orang kampung. Hashtag. Sawah padi di kampung. Sawah padi di kampung itu, Membuatkan orang apa sudah itu. Dia cari itu item sudah. Dan dia akan keluar dari tempat kamu sudah. Dan hashtag yang ketiga, Saya beli cadang adalah, Apalagi itu. Saya ada nampak yang, Kamu ada buat di sana. Apalagi santai. Tengok video yang baru kamu buat, Dua jam yang lalu. Relax lupa. Relax lupa. Kalau saya sendiri pun, Saya tidak ada minat untuk masuk itu video. Sepajuk dia, Relax lupa. Apa? Punya konten ini, Just relax lupa. Saya pun mau buat. Saya tidak, Ben betul kah? Betul. Tidak ada, Tidak ada tarikan. Dia tidak ada tarikan untuk orang masuk. Jadi, Bila disebut relax lupa, Saya tinggal saya, Saya pun relax juga lah. Saya tidak mau masuk lah. Relax juga saya. Tidak ada. Ha, gitu. So, penting. Tajuk itu sangat penting. Indah, ini. Tepat sikit lah daripada Seko. Seko boleh sambung lah. Ada lagi. Tuk, Tuk, Itu tujuan saya buat itu tajuk. Bukan. Saya mau tajuk saya sendiri, Yang orang lain tidak ada. Ya, tapi. Tidak apa. Membuatkan orang menarik. Untuk masuk. Betul. Sebenarnya tajuk, Tajuk kita buat, Semua kita buat tajuk sendiri tau. Saya buat tajuk sendiri, Oleh itu buat tajuk sendiri, Oleh itu buat tajuk sendiri. Kita buat tajuk sendiri. Tetapi, Kita buat tajuk tuh, Yang ada orang bilang, Menarik minat. Untuk menarik minat, Untuk orang meningguk, Di dalam itu ada apa? Untuk orang lain, Klik kompinya apa video? Ha, Begitu. Kalau saya kan, Saya mau lain dari yang lain, Pak. Saya mau lain dari yang lain. Boleh lain dari yang lain. Boleh. Kepada tajuk yang betul. Ya, Betul. Zino, Saya tanya kau, Zino. Saya tanya kau satu. Kau seriuskah jadi seorang YouTuber? Tidak. Oh, Kau tidak, Jadi tidak persoalan lah, Mengenai kau punya channel, Kalau begitu. Sebab kau tidak ada, Tidak konsisten, Tidak fokus untuk menjadi seorang YouTuber. Begitu. Jadi untuk suka-suka. Saya sembarang, Saya letak itu tajuk. Sebenarnya, Kawan bikin mungkin, Kalau lama-lama tiba-tiba dia naik. Ya. Sebab, Saya kasih tau kau, Dari analytics yang saya tengokkan, Di social media, Kau punya pendapatan lebih tinggi, Daripada pendapatan saya, Kalau kau serius. Betul. Ya. Kalau kau serius. Sebab itu saya tanya kau, Kau seriuskah tentang kau punya channel ini? Tidak. Kalau kau bilang kau serius, Kalau kau bilang kau serius, Kau punya konten, Orang bilang kau punya channel ini, Ada potensi naik. Kalau kau serius. Sebab apa? Senang saja. Kau tidak ubah banyak-banyak. Kau cuma ikut orang-orang panggilan saja. Fokus kepada judul kau. Fokus kepada kopi thumbnail. Duanya saja. Kemudian, Fokus dengan hashtag. Hashtag. Jadikan hashtag itu adalah milik kau sendiri. Itu. Oke. Hashtag itu jadilah milik kau sendiri. Saya ada post itu hashtag, Yang saya suggest kepada kamu. Ini kamu beli kopi paste, Setiap kali kamu post video. Guna hashtag yang sama setiap kali kopos. Dia akan konsisten tuh. Dari saat itu YouTube akan capai, Yang bahwa kamu ini kerja orang di kampung, Lepas itu dia berkaitan dengan selopadi, Lepas itu cabaran orang kampung. Cantik sudah. Ya. Cantik sudah. Ini dari sana, YouTube akan faham juga, Yang konten kamu disuruhnya berkaitan apa. So, itu yang membantu. Dia kenal pasti apa konten kamu dan. Sebenarnya ini, Sebenarnya ini konten saya ini, Saya pun tidak tahu, Apa saya mau, Apa saya mau buat. Saya kasih mix semua, Saya kasih campur-campur. Saya pun tidak tahu, Apa apa saya mau buat video ini, Saya bilang. Saya bingung sendiri ini. Bagi saya, Saya cadangkan, Apa yang kamu, Konten yang kamu menjurus itu, Lebih kepada, Macam yang saya cakap tadi lah, Hashtag kerja orang kampung. Maksudnya, Segala kerja, Yang orang kampung buat. So, Macam sawah, Apa di, Kalau di rumah pun di kampung kan. Apa, Apa selain daripada bersawah, Apa yang kau buat. So, itu konten yang kau buat. Contohnya, Kau buat, Kasih baik, Kau punya tangga rumah, Macam mana baik, So, itu salah satu kerja di kampung. So, banyak benda sebenarnya beli buat, Kalau di kampung. Apalagi, Kerja, Kerja, Kasih makan ayam. Kan, Kalau ada ayam peliharaan. Lebih kurang sekarang, Lebih kurang sekarang nih, Saya, Sudah salah thumbnail sama, Salah tajuk. Iya. Macam, Macam video kamu yang doa, Jangan lepas lah. Saya sendiri pun tengok, Relax dulu mbak, Apalah ini. Lepas tuh santai-santai dulu. Apa ya, Mau santai. Kan, Soalnya tidak menarik. Santai-santai dulu. Tujuh pun mau santai lah. Oke, Maksudnya video kamu tentang santai. Jadi, Tidak baik tengok lah orang cakap begitu, Dia punya pikiran. Psikologi lah, Psikologi. Bila orang baca, Baca kamu punya tajuk, Relax dulu mbak. Ayah, Aku mau relax. Relax lah, Tengok lah kalau begini. Tidak ada satu ganda yang membuatkan, Saya masuk di dalam itu video. Untuk mau tengok itu video. Oke, Zeno, Zeno, Come on, Come on, Zeno. Kalau kamu ambil, Kalau kamu ambil apa yang saya dengan Seko yang cakap malam ini, Saya percaya kamu punya konten itu akan ada satu pertumbuhan yang meningkat. Mungkin tidak banyak, COVID-19 akan mulai meningkat. Sebenarnya orang ramai mau tahu, Ramai orang mau tahu, Kerja atau apa yang orang kampung buat. Jadi ini yang menarik sebenarnya. Daripada kerja yang kau tunjuk kerja di bandar, Apa yang harus orang di bandar, Semua orang tahu apa kamu buat. Tapi kalau di kampung, Unik. Banyak benda yang kau beli buat. Lagi satu ini, Kerja orang kampung ini kalau luar negara, Di bandar raya, Memang orang mau tahu ini apa yang ada di kampung. Contoh lah, Saya bagi kau idea lagi. Sebab kau di sawah padi. Kau ada sawah padi kan. Kau punya tak sendiri sawah padi atau kau kerja di sana? Kerja. Kerja saja. Oke, kerja pun boleh buat video juga lah kan. Kadang-kadang masa free ke apa begitu. Saya bagi kau satu cadangan. Buat parodi. Kamu tahu parodi? Baik, apa itu parodi? Bagus buat parodi. So apa? Terutama parodi-parodi, Isus masa, Atis. Lepas itu parodi, Lepas itu parodi berlari-lari di sawah padi, Sambil menyanyikan lagu Hindustan. Kan? So, dia menarik. Buat begitu itu namanya kreatif. Saya sudah lama sudah, Kita pikir, Benny. Yang parodi-parodi. Parodi-parodi ini kan. Lemah saya terpikir, Tapi saya tidak tahu bagaimana cara. Kalau boleh, Saya bagi cadangan lah. Parodi, Buat bunda yang trending sekarang. Contoh lah kau buat salah satu bunda. Datu, datu, datu apa itu? Datu, datu. Wida. Datu Wida. Dia datang, Yang tiga pagi pergi rumah, Dia punya bekas pekerja, Bekas X-nya tuh. Eh, sesuatu kau boleh buat parodi di sana. Eh, tapi jangan terlampau menunjuk, Tapi hampir kepada parodi itu. Saya membuatkan orang tengok, Benda begitu. Ini cadangan lah, Yang boleh buat. Selain daripada itu, Berkaitan dengan sekarang ini, Timah. Parodi Timah. Tiba-tiba kau pergi sama padi, Kau jumpa, Batu Timah. Batu Timah, Apa? Sesam Timah. Arak Timah. Arak Timah. Tapi janganlah, Kalau langkah direct, Kau tiba-tiba pergi sana, Terjumpa Batu Timah. Timah kan itu Timah, Itu yang orang gali dulu, Kau menggali. Sesam Timah, Itu parodi sudah. So, ini membuatkan orang tengok. Wajutan gak? Wajutan. Dia seperti berita semasa, Tapi kau campurkan dalam parodi, Di kampung. Atau di sawah padi. Contoh begitu. Ini antara contoh yang, Saya sadias lah. Ini, Kalau kau beli buat sebenarnya, Ini satu konten yang, Yang boleh. Kalau ada keyakinan kau ada, Kau beli buat juga sebenarnya. Tidak perlu. Ramai orang itu sebenarnya, Satu orang pun beli buat. Lepas ini kau sana, Kau ambil yang penting, Kau ada tripod, Kau lantak, Kau punya handphone sana, Kau belakun di sana, Satu-satu orang pun boleh. Kalau kamu tahu, Saya punya video, Saya kasih tayang kau, Video saya tentang, Kali yang bisa cari ya. Ini semua saya rekam sendiri, Tidak ada orang rekam. Tapi, Nampak macam ada orang rekam. Di hotel, Hotel berhantu di, Hotel berhantu di mana itu, Di Sandakan. Kalau kamu orang, Dapat cari itu video saya. Itu. Ini saya sendiri buat video nih. Hotel Sandakan. Hotel Sandakan. Saya cari dulu untuk kamu. Oke. Saya kasih tengok. Tengok dia punya view pun sampai 15 ribu juga. Ini yang awal-awal video saya, Permulaan saya buat, Sebelum saya buat berita. Kau beli buat sendiri, Begambar sendiri, Atau apapun sendiri. Oke, Ini yang saya cadang sama kamu. Ini perlu ramai orang. Kau sendiri pun boleh buat. Lepas, Tapi banyak kali lah, Ulang-ulang, Ulang-ulang begitu. Lepas di kawasan sini, Kau buat di, Yang ini lagi. Akhirnya, Kamu campur-campur. Ini, Saya kasih kulit. Itu yang saya beli cakap lah. Ini cadangan yang bagus. Sebenarnya, Hidup di kampung ini, Ramai orang mau tahu-tahu. Ini sebenarnya, Satu kelebihan untuk kamu di kampung. Daripada kami yang di bandar ini. Oke. Banyak sudah kita tempat ini. Sangat menarik sebenarnya. YouTube. Saya mau tanya nih. Saya mau tanya sama host. Bolehkah? Silahkan, Silahkan. Daripada video-video yang saya nampak lah. Host kasih apa kan? Ada guna hashtag atau tidak? Ada, 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 Hashtag, Hashtag. Di bagian tag itu ada isi ke tidak? Bagian text. Bila, Bila upload video, Oke. Bila upload video, Ataupun selepas live stream nih, Ada, Ada piggy, YouTube studio, Kemudian ada piggy letak, Tag, Di sana atau tidak? Pasal, Daripada yang saya tinggal di sini, Tidak terdapat tag, Langsung. Jadi, Sayang. Saya semua seletak, Soalnya tag. Sayang. Karena, Seperti itulah, Kamu punya channel nih, Tidak dikenali lagi oleh, Oleh pihak, Pihak YouTube punya algoritm. Begitu juga dengan pihak, Ini, Google channel, Google, Google search. Jadi, Di sana tidak ada search engine optimization. Jadi, Tag ini penting, Supaya untuk dapat membantu, Pihak YouTube, Dan pihak Google. Begitu. Jadi, Jadi, Saya cadangkan di sini, Oke. Oleh karena, Seperti, Olanders channel bilang sama saya, Dia cuba, Mengketengahkan, Oleh karena, Dia berada di kawasan, Former British Tabaka Warehouse. Oke. Betul. Daripada, Analitik yang saya buat di sini, Analisis yang saya buat di sini, Di mana, Bila kamu menggunakan, Judul, Video kamu, Terutama, Macam vlog, Vlog, Near the former British Tabaka Warehouse. Oke. Kamu buat, Macam vlog, Panpreneur, Near former, Itu, Sudah menjadi, Trending buat kamu itu. Oke. Jadi, Itu harus, Diletak dalam, Tag. Bagian tag, Dan juga hashtag. Oh, Setiap video lah. Setiap video. Oke. Dan, Oleh karena, Warehouse itu adalah, Adalah bekas, Gilang, Ataupun gudang, Tembakau. Jangan lupa letak, Hashtag, Tembakau. Tabako. Jangan lupa, Tabako. Jangan lupa letak. Karena, Kamu ada saingan, Tiga channel, Dua channel. Ya. Dua channel, Daripada, Satu, Luar negara. Satu, Yang sudah ada, Lapan ribu, Lebih subscriber. Nah, Kamun. Dia sudah menggunakan, Tag itu, Yaitu, British, Tapi, Dia pakai, British American Tabako. Tapi, Kamu boleh, Kamu boleh letak di sana, Former British Tabako. Itu juga penting, Hashtag dia. Kemudian, Hashtag, Tabako Warehouse. Juga, Kena letak. Oke. Kemudian, Jangan lupa itu, Tabako lah. Jadi, Itu akan menjadi, Satu, Trending, Punya, Hashtag. Supaya YouTube, Boleh kenal kamu, Bahwa, Ini dia menceritakan, Tentang kawasan, Di warehouse, Tabako. Dan juga menceritakan, Tabako Warehouse. Begitu. Kemudian, Juga letak, Di sana, Daily Vlog. Karena, Kamu buat di sini, Banyak vlog. Jadi, Kamu boleh letak, Daily Vlog. Bila dibuat. Bukan, Bila dibuat. Sebenarnya, Ini kau boleh letak sedia, Dalam bahagian, Di YouTube, Di bagian, Di YouTube, Di YouTube, Di sana, Ada bagian, Ada bagian, Ada bagian, Ada bagian, Kalau sudah set, Apa, Ya, Kau pos pun, Memang itu, Ada sudah. Kau tidak perlu tambah, Tumpah atau tukar, Begitu. Dia memang ada, Sudah. Kalau sudah, Sehingga kopi saja, Masuk, Kopi, Masuk. Oh, Wah, Itu. Jadi, Ini dapat, Membantulah, Membantu, Sebenarnya dapat, Membantu pihak YouTube, Di dalam bagian, Dia punya, Bagian, Algorithm dia, Supaya, Dia, Dia dapat membantu, Kalau mau punya channel ini, Dia akan ketengahkan, Oke, Bila ada orang mencari, Tentang sesuatu, Tentang tabako, Ataupun tembakau, Oke, Hashtag tembakau pun, Dalam bahasa Melayu pun, Boleh letak juga, Ataupun, Gudang tembakau pun, Boleh letak juga, Jadi, Apabila orang mencari, Topik-topik seperti ini, Maka, Salah satu video, Yang muncul, Di depan mata mereka, Adalah video kamu, Betul, Kalau dalam search, Guna itu, Betul, Itu, Itu, DP teknik lah, Jadi, Mulai sekarang, Kamu, Karena fokus ini, Karena fokus, Saya ada, Saya ada pertanyaan, Saya ada pertanyaan, Sama, Tuan Ceko, Sama, Tuan, Orai, Nopo, Kami ini, Sama, Olingdus, Ini, Sebagai pemula, Perlu, Perlu, Api, View, YouTube, Untuk, Tambah, Apa, Ini, Punya, Ya, Itu, Itu, Sebenarnya, Salah satu cara, Untuk kita, Build, Kita punya, Ini penting, Build, Kita punya, Ini salah satu cara, Yang saya buat, Sebelum saya up, Dalam, Dalam satu hari, Saya set, Saya set, 100 orang, Untuk saya view, Bukan sub for sub, Saya set, Directly, Macam, Saya pergi, Saya pergi di, Apa, Channel, Video, Si, Seko, Lepas itu, Saya komen, Dia punya video, Lepas itu, Saya tinggal di bawah, Ada ramai, Yang komen, Jadi, Apa saya buat, Saya klik, Darang punya channel, Saya view, Darang punya channel, Darang tidak tahu, Yang saya tidak, Saya tidak mahu pun, Darang untuk sub for sub, Saya, Saya masuk, Dalam darang punya channel, Dan saya view, Darang punya video, Dan akhir sekali, Selepas view, Sehabis, Saya pilihlah, Yang tiga minit saja, Yang tidak panjang-panjang, Oke, Selepas habis, Saya subscribe, Saya komen, Saya komen pun, Saya tidak beritahu, Darang yang sudah komen, Apa begitu, Saya komen, Mengikut darang punya video, Tapi, Common sense, Common sense sekarang ini, Apabila, Darang nampak, Sebagai youtuber, Apabila, Darang nampak, Oh ini, Keluat baru lah, Dia akan, Dia akan reply balik, Oke, Dia akan, Maksudnya reply itu, Dia akan masuk, Saya punya channel, Dan dia akan subscribe, Ini, Ini sedikit sebanyak, Meningkatkan kita punya community, Maksudnya, Koaktif, Ini, 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 Jadi, Digalakan, Dulu, Sebelum saya naik, Dalam satu hari, Sebab saya full time, Sedangkan, Mas Atu juga saya buat, Satu ratus setnya target, Satu ratus channel, Saya visit, Tanpa, Tanpa daripada, Facebook page yang, Samposam, Mari support up itu, Saya tidak di sana, Tapi dari segi, Saya lawat, Saya komnya, Video, Dan ada ramai orang di sana, Lepas itu, Saya view dia punya, Dan saya komen, Lepas itu, Lepas view dari itu orang, Ada lagi nama di sana, Saya ambil lagi, Saya klik lagi dari sana, Dan saya nampak dari sana, Dalam seratus itu, Ada lima puluh orang yang kembali, Itu sedikit semuanya, Darang kenal kita, Dan belajar untuk, Tapi karena rajin lah, Apabila ada orang reply balik, Jangan tidak reply, Terkurang-kurangnya, Kamu balas balik, Ada engagement, Ya ada engagement, Kita build, Kita punya relationship, Dan menjadikan, Karena YouTube, Orang YouTube tampak, Oh ini orang memang, Ada engagement, Jadi dia, Soap engagement itu dikira, Bagaimana YouTube, Untuk membantu kita punya channel, Nah itu adalah salah, Mungkin Seiko boleh tambah, Ya betul, Saya pun lakukan, Begitu juga, Contoh, Karena saya punya, Ini, Channel ini, Tentang travel, Jadi bagi saya, Semua orang sesuai, Dengan saya, Semua orang suka, Dengan saya punya channel, Jadi, Sekarang ini, Meluas lah, Meluas lah, Bila saya, Saya begitu juga, Bila saya lawat contoh, Saya lawat satu, Channel baru, Saya tengok video dia, Saya tengok, Sampai habis, Kemudian saya komen, Saya komen, Kemudian, Saya tinggal kami itu, Dan, Setiap kali saya buat begitu, Pasti, Ada sebagian dia, Akan kembali kepada channel saya, Dan, Itu menjadi, Subscriber, Organik, Dan, Berdikkatakan, Dalam masa, 28 hari, Saya boleh dapat, Lebih kurang, 60 hingga 70 subscriber, Ini lebih baik, Daripada yang kamu panggil, Orang bersabu-sabu itu, Iya, Lebih baik, Jadi, Itu cara dia, Berkemungkinan besar, Kalau saya pergi, Subscribe, Balik, Itu orang yang sudah, Subscribe, Saya punya, Channel, Saya tidak pergi, Sub, Dia punya channel, Saya kasih, Saya punya channel, Bagaimana soalan, Lebih kurang, Macam, 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 Saya lah, Contoh, Saya lah, Saya lah, Saya pergi, Sub, Saya punya channel, Tapi, Saya punya channel, Terus, 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 Subscribe, Ya, Ya, Dan apabila, Saya tahu, Sama ada orang subscribe, Subscribe atau tidak, Saya tidak unsubscribe, Saya biar saja, Iya, Saya pun begitu juga, Ini yang saya buat, Karena apa, Banyak orang lupa, Yaitu, Mereka lupa bahwa, YouTube ini, Sebuah platform, Bukan setakat sebuah platform, Yang kamu upload video, Kasih orang tengok, Tapi, Sebagai pemilik channel itu, Kita mesti ada engagement, Engagement, Paham gak, Jadi, Apabila kita membuat, Kita menonton video itu, Algoritam video itu, Di belakang itu, Sudah nampak tau, Kita sedang berada, Dari mana, Pergi menonton channel mana, Kemudian, Berapa lama, Kita berada di satu channel itu, Kemudian, Kita tinggalkan komen, Begitu, Nanti dia akan cek, Kita punya komen, Apakah, Mengikut ke peraturan community, Atau tidak, Jadi begitu, Jadi, Di situ, Saya macam, Saya juga mengharap, Orang pergi subscribe channel saya, Balik, Tapi, Yang saya pentingkan di situ, Yang saya fokuskan itu, Oh, Saya sudah ada engagement, Dengan orang ini, Dengan channel lain, Berarti, Saya punya engagement itu, Bukan channel yang orang sudah subscribe saya, Tetapi, Orang yang belum subscribe saya pun, Saya pergi, Buat engagement, Begitu, Jadi, Di situ, Pihak YouTube, Dia akan nampak, Bahwa, Oh, Pemilik channel ini, Rupanya dia sangat aktif, Begitu, Jadi, Di samping itu, Nanti video-video saya ini, Juga akan, Di, Ajukan kepada, Diorang punya dashboard, Bila diorang buka, Oh, Itu, Itu, Dia punya, Dia punya fungsi sebenarnya, Bukannya, Bang, Harapkan kita, Pihak orang channel, Kita subscribe dia, Kemudian, Kita mengharapkan orang itu, Akan subscribe kita balik, Tidak, Kalau sudah datang, Bonus, Kalau sudah datang, Bonus, Saya nampak di sini, Sejak saya buat begitu, Saya banyak dapat organik, Yang subscriber, Ini, Ini, Saya galakkan, Benda begini, Daripada kamu, Sab, Sab, Sab itu, Sab, 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 Dan dia tidak membatu, Apabila saya buat, Apabila saya buat macam, Yang saya buat itu, Sedikit semuanya, Youtube, Kenal pasti, Siapinya, Channel ini apa, Dia kenal pasti, Untuk dia rekomen kepada orang, Yang mencari tentang berita, Tidak tahu sepertinya, Sebenarnya, Kalau kamu tengok, Sebenarnya video, Selain daripada berita, Macam yang, Link yang saya gunakan, Tentang di hotel itu, Sebenarnya saya review itu hotel, Tapi dalam cara yang lain, Saya mau lihat cara yang macam serang, Tapi saya review itu hotel, Membuatkan orang merasa, Dia lebih, Menarik, Dibandingkan dengan, Just review biasa, Sebenarnya kalau kamu tahu, Itu pihak hotel, Itu pihak hotel, Sampai cari saya tuh, Sebab darang ingat, Sebab awal-awal, Dalam itu video, Kalau tidak habis tengok, Darang tidak tahu, Sebenarnya itu review hotel, Dia ingat saya kasih buruk itu hotel, Sebab dalam cerita awal saya itu, Hotel itu berhantu, Jadi, Ada staff dia ini, Mungkin dia tidak tengok habis, Jadi, Darang pergi call saya, Dia cakap, Bos, Macam dia mau selamat saya lah, Sebab dia cakap, Kasih buruk, Dia punya hotel, Sebenarnya saya bagi tahu, Kamu coba tengok itu, Saya punya video sampai habis, Dan kamu tahu, Apa yang saya buat sebenarnya, Lepas itu, Darang tengok, Daripada itu, Dia punya manajer, Telepon saya, Dia berterima kasih, Karena saya promote, Darang punya hotel, Sebenarnya itu, Ada di belakang tabir, Itu sebenarnya berlaku, Saya sendiri pun, Sebenarnya, Takut surah, Saya ingat, Darang betul-betul, Mau saman saya betul surah, Tapi, Darang tidak boleh buat begitu, Sebab, Akhir sekali, Kalau ditengok, Dia ada saat saya bagi tahu, Semua ini hanya, Sebagai apa, Dan sebenarnya, Apa yang sebut adalah, Saya, Apa itu, Saya review itu hotel, Darang, Kalau kamu tengok, Memang awal-awal, Memang berhantu, Seorang membuatkan, Macam bikin orang takut, Datang ke hotel, Sebenarnya, Itu, Tapi serang, Ya, Serem, Tapi sebenarnya, Kalau kamu tengok, Habis, Kamu faham, Apa cerita sebenarnya, Sebenarnya, Berita baik, Sebenarnya begitu, Baru dalam, Oke, Sebenarnya, Terima kasih, Karena promo, Saya punya, Saya punya, Pengalaman, Oke, Jadi, Jadi, Zeno, Adakah lagi kan, Zeno? Saya, Sama saya, Saya, Sebagai pemula, Saya ingin, Sebagai, Saya, Lebih kurang, Lebih kurang, Kasih kabuk-kabuk lah, Yang pemula, Supaya, Terang tidak, Putus, Saksa, Sama, Lebih kurang, Tidak putus, Saksa, Buat video, Terima kasih, Lebih kurang, Bagaimana, Secara, Untuk, Mereka, Lebih bersemangat, Untuk, Betul, Betul, Sebab, Kebanyakan, Kebanyakan, Yang pemula, Mereka, Down Surabah, Lebih, Tidak, Tidak, Yakinan diri, Sudah, Banyak, Sudah, Banyak, Sudah, Yang, Sudah, Pro, Pro, Ajar, Bagaimana, Mereka, Masih, Down, Coba, Bagina, Coba, Dulu, Kamu, Ceko, Sama, Orai, Nopo, Bagi, Nasihat, Sama, Yang pemula, Yang belum, Lagi, Monetize, Oke, Bagus, Oke, Sebelum, Itu, Saya, Sebelum, Itu, Saya, Mungkin, Kita, Akan, Inline, Jam, Satu, Sesuai, Dengan, Permintaan, Permintaan, Dengan, Si, Zeno, Ya, Kita, Menghargai, Kehadiran, Penel, Kita, Saudara, Sekoserin, Dan, Juga, Saudara, Orai, Nopo, Kita, Punya, Senior, Yang, Sudah, Bersama, Kita, Pada, Malam, Ini, Saya, Menghargai, Sebagai, Tuan, Punya, Channel, Karena, Mereka, Ini, Supportif, Dengan, Channel, Lolindus, Walaupun, Lolindus, Tidak, Memberi, Ganjaran, Apa-Apa, Tetapi, Mereka, Begitu, Supportif, Support, Sokong, Untuk, Mengadakan, Apa, Ini, Menguraikan, Bagaimana, Kita, Youtube, Youtube ini, Mempunyai, Semangat, Untuk, Tetap, Berkarya, Khususnya, Tajuk, Pada Malam, Ini, Adalah, Bekenan, Dengan, Videografi, Dan, Juga, Kita, Telah, Review, Channel, Channel, Kami, Si, Zeno, Dan, Olindus, Ya, Dan, Untuk, Kata-kata, Terakhir, Mungkin, Mereka, Sepertimana, Yang, Saudara, Zeno, Ketengahkan, Kita, Minta, Kata-kata, Berangsang, Ataupun, Kata-kata, Semangat, Untuk, Para, Yutiba, Supaya, Mereka, Terus, Untuk, Bergiak, Khususnya, Ini, Yutiba Sabahan, Ini, Yang, Yang, Tidak, Punya, Halat, Tujuh, Kadang, Suka-suka, Saja, Ya, Tidak, Tidak, Menentu, Jadi, Kita, Mengharapkan, Agar, Kita, Punya, Sinya, Ini, Dapat, Memberi, Kata-kata, Yang, Beri, Semangat, Untuk, Tetap, Bukan, Untuk, Main-Main, Sebenarnya, Ini, Adalah, Satu, Kerjaya, Ya, Oke, Silahkan, Didahuli, Oleh, Seko, Serin, Dahulu, Dan, Diikuti, Oleh, Soberas, Oren, Mopo, Oke, Kata, Semangat, Kan, Kata, Semangat, Oke, Oleh, Karena, Kalau, Mungkin, Orang, Menampak, Ah, Si, Oren, Mopo, Ya, Sudah, Fulltime, Sudah, Youtuber, Tapi, Saya, Belum, Fulltime, Oke, Untuk, Mengetahuan Rakan-Rakan, Saya, Juga, Seperti, Kamu, Oke, Walaupun, Saya, Sudah, Monetize, Dan, Hampir, 6,000 subscriber, Tetapi, Bagi, Saya, Saya, Juga, Pemula, Saya, Masih, Merasa, Saya, Pemula, Kawan-kawan, Saya, Rasa, Masih, Pemula, Tetapi, Apa, Yang, Membuat, Saya, Semangat, Untuk, Terus, Bukan, Semua, Orang, Yang, Berpeluang, Pijak, Singapura, Di, Luar, Sana, Bukan, Semua, Orang, Berpeluang, Seperti, Saya, Dapat, Masuk, Kedalam, Hutan, Menengok, Burung, Memburung, Oke, Mengamati, Burung, Bukan, Semua, Yang, Orang, Dapat, Masuk, Kedalam, Hutan, Menengok, Hutan, Bukan, Semua, Orang, Yang, Dapat, Berbasikal, Seperti, Masuk, Jadi, Saya, Menganggap, Apa, Yang, Saya, Upload, Di, Konten, Saya, Itu, Adalah, Sebuah, Kebajikan, Oke, Saya, Buat, Kebajikan, Kenapa, Saya, Buat, Kebajikan, Karena, Saya, Anggap, Bila, Saya, Buat, Kebajikan, Tuhan, Akan, Membalas, Saya, Itu, Saya, Saya, Tidak, Dapat, Apa, Tidak, Masalah, Apa, Yang, Saya, Dapat, Saya, Bila, Tuhan, Maha Esa, Tuhan, Akan, Membalas, Kebajikan, Saya, Jadi, Itu, Membuat, Semangat, Setiap, Hari, Untuk, Membuat, Konten, Tanpa, Berhenti, Jadi, Jika, Kita, Membuat, Sesuatu, Jangan, Pernah, Lupa, Kepada, Yang, Satu, Yaitu, Tuhan, Jadi, Buatlah, Segala-galanya, Karena, Tuhan, Karena, Itu, Yang, Buat, Kamu, Semangat, Bila, Kamu, Ingin, Berbuat, Kebajikan, Sesama, Pasti, Tuhan, Akan, Membantu, Kamu, Sentiasa, Dan, Memberi, Kamu, Kesehatan, Memberi, Kamu, Rezeki, Dan, Memberi, Kamu, Semangat, Untuk, Terus, Hidup, Dan, Terus, Berjuang, Amin, Amin, Terima kasih, Saudara, Apabila, Kita, Memberi, Pasti, Imbalannya, Akan, Ada, Amin, Ya, Betul, Oke, Silahkan, Saudara, Orang, Terima kasih, Untuk, Ruang ini, So, Sebenarnya, Sebagai YouTuber, Pemula ini, Saya, Tahu, Bagaimana, Dia, Perasaan, Saya, Sendiripun, Sebelum, Ini, Mula, Sebagai, YouTuber, Yang, Langsung, Tidak, Orang, Yang, 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 Langsung, Tidak, Ada, Orang, Yang, Ajar, Saya, Bagaimana, Untuk, YouTube, Punya, Rule, Dan, Sebagainya, So, Hari ini, Hari ini, Saya, Bersyukur, Sebab, Apa, Yang, Saya, Tahu, Apa, Yang, Saya, Alami, Setahun, Saya, Dapat, Kongsikan, Dengan, YouTuber, Yang, Baru saja, Berjinak, Di, Dalam, Dunia, YouTube, Ini, Jadi, Apa, Apa, Yang, Saya, Cakap, Jangan, Pernah, Rasa, Ini, Cakap, Tapi, Jangan, Lari, Jangan, Tapi, Jangan, Lari, Eh, Masa, Kamu, Perehat, Itu, Benda, Yang, Penting, Apa, Yang, Kamu, Harus, Buat, Ini, Yang, Buat, Macam, Dulu, Saya, Sedikit, Agak, Mustahil, Saya, Baru, Baru, Sampai, 1,000, Dengan, 4,000, Jamp, Tonton, Itu, Jadi, Apa, Saya, Saya, saya berehat dan mempikir apa yang saya perlu buat, bagaimana untuk saya buat mengekalkan atau membuatkan saya channel bertumbuh. Jadi maksud saya disini apabila kamu berehat, di masa kamu kecewa, di masa kamu tidak rasa down dan tidak tahu apa yang mau buat adalah berehat dan fikir semula. Apa yang kamu mau buat, apa landasan yang kamu mau buat, apa konten, bagaimana kamu improve, bagaimana kamu mau buat channel kamu ini bertumbuh. Syukur hari ini kita ada Olinos yang selalu buat begini dan ini sedikit sebanyak membuatkan kami ini dengan senang hati mencurahkan pengalaman kami untuk YouTuber-YouTuber yang baru. Jadi ini boleh dijadikan sebagai landasan untuk bertanya, landasan sebagai bersoal jawab untuk YouTuber baru. Sebab kalau ada perkara seperti ini, ini membuatkan kita rasa lebih mudah untuk memahami sebenarnya bagaimana YouTube ini berfungsi. Saya dulu pun tidak tahu bagaimana YouTube ini berfungsi, tapi apabila kita memahaminya, dia akan menjadikan kita lebih mudah untuk kita memahami sebenarnya apa requirement YouTube untuk kita berkembang di dalam dunia YouTube. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah rasa down, of course memang down itu sekali-sekala itu memang ada, saya sendiri pun sebelum ini pernah mengalaminya. Kalau kamu tengok, percaya juga dalam saya punya konten itu macam-macam video, konten. Sebenarnya ada konten saya yang masih boleh up, macam konten yang saya buat review dari hotel, tapi dengan cara yang berbeza, membuatkan orang tengok. Sebenarnya itu saya suka, itu sebenarnya saya mau buat, tapi tidak terbuat sebab PKP dan sebagainya. Jadi apabila kita ada ruang sudah semula, untuk 30 hari bulan ini mungkin ada new cerita seram daripada saya. Sebab ini saya bercuti, maksudnya di kawasan Sabah saja, tapi mungkin boleh buat review yang something yang saya buat macam ini. Ini sebenarnya yang saya suka buat. Untuk berita ini memang saya suka juga, tapi sesuatu yang macam-macam yang secakap tadi lah. Apabila kamu rasa konten kamu itu tidak bertumbuh, kamu pernah fikir sesuatu yang kamu rasa boleh meningkatkan kualiti di dalam kamu punya channel. Jadi terima kasih untuk Olandu, sebenarnya saya ada private chat kamu. Kamu nampaknya private chat Olandu. Saya ada letak, saya bagi kemudian nomor telepon, supaya senang kamu konteks saya kalau ada macam malam ini, saya pun tidak tahu. Tapi tiba-tiba saya ternampak live, baru saya masuk. Jadi kalau boleh WhatsApp punya lah lebih senang. Dan sebenarnya saya ada, saya baru juga tumbuhkan satu grup chat WhatsApp, YouTuber-YouTuber pemula yang ada di dalam sana. Jadi ada beberapa orang yang ada menonton malam ini, saya sudah masukkan dalam grup itu. Dan dari sana saya mula meng-guide mereka. Jadi ini yang saya buat. Sebenarnya kalau ada orang yang sudah berpengalaman atau sudah tinggi daripada kita, apabila ada orang tanya, senang untuk ada orang akses kepada saya lah. Jadi karena itu saya buka itu grup, dan boleh masuk di dalam itu grup baru lah. Pemula dan setan orang itu mungkin yang memang betul-betul baru. Jadi saya mula guide orang dari sana lah. Jadi ini yang saya try buat. Jadi ya, bagi sesiapa yang mau masuk dan boleh WhatsApp punya nombor telepon, saya tidak tahu kalau kamu berhubung dengan Apple Lindo, boleh berhubung dengan Apple Lindo, boleh WhatsApp punya nombor lah. Kalau saya sebut di sini, macam nanti orang tengok ini video berlarutan pula kan. Tapi kan nombor telepon kalau saya sebut di dalam live ini. Jadi akhir kata dari saya, untuk YouTuber-YouTuber pemula, kami, saya sendiri, sentiasa ingin membantu untuk pemula-pemula yang baru untuk tidak berputus rasa dalam dunia YouTube. Seperti yang nampak, dunia YouTube ini boleh maju. Boleh maju. Betul. So, macam yang saya buat di beberapa hari lalu, saya pergi bank. Kamu tahu apa yang saya buat? Saya buat account ESP, Anad Tahan Bungi Putra. Oh, ini yang salah satu. So, saya ada pendapatan di sana, why not saya masukkan di sana every month. So, jangan anggap juga YouTuber ini kamu tidak boleh buat apa-apa. Sebab di YouTuber ini kamu ada slip gaji, payment slip yang panggil, payment receipt, dan juga kamu ada statement dari bank yang masuk. So, semua ada di sana. So, semua boleh. Beli kereta, beli rumah, sebab saya sudah cek satu rumah, dan pihak bank sudah cek, memang semua itu boleh berlaku. Kamu tidak perlukan banyak benda. Tapi sebenarnya YouTuber kamu boleh-beli banyak rumah, boleh. Sekarang saya sudah apply, saya punya ISG di Maybank, 40 ribu sudah begitu. So, 10 tahun kemudian boleh dapat 80 ribu. So, ini sebagai, ini sebagai, kita punya motivasi. Sebab sebenarnya dunia YouTube ini boleh maju. Jadi kalau kamu sudah betul-betul sampai ke tahap yang membolehkan kamu untuk berhenti kerja, dan fokus kepada YouTube. Dan yang belum itu, dalam masa yang salah bekerja, dalam masa yang sama, kamu buat YouTube ini sebagai hobi. Tapi konsisten. Konsisten. In the end, saya akan, saya percaya, macam saya, dia akan boleh menghasilkan sesuatu. All right? So, itu daripada saya, panjang pulang. All right, Lepo. Oke, oke. Terima kasih, terima kasih, Lepo. Sesuatu yang sangat memberikan semangat untuk kami. Jangan berhenti, berehat boleh sejenak. Tapi berehat untuk berpikir, untuk meneruskan perjuangan. So, satu kata-kata yang sangat baik. Jadi kita sudah melihat kesungguhan mereka ini. Mereka mempunyai jiwa yang murni ya, untuk membantu kita perayu tiba. Ingat tuh, Zeno. Mereka sudah komen. Ada kecudar, Zeno. Ada kecudar. Silahkan, Zeno, kalau ada ucapan untuk mereka ini. Silahkan. Jangan mudah putusan. Kalau memang tidak banyak biwa, lengkap sejalah. Kasih oke saja. Yang penting yakin. Jangan kita kakiwa sampai yang mau berhenti jadi youtuber. Menjauh, lagi kita sudah pengalaman selama 24 tahun. Mungkin baru. Mungkin masih baru. Setelah pengalaman saya, Zeno, dan ini saya berhenti, subscribe. Saya dapat monetize pada hari ini. Jadi saya ingin sarankan kepada semua pepula itu, yakin saja, Pak. Itu saja. Oke, terima kasih, Zeno. Yakin saja, Pak. All right, Nopo. Sama juga. All right, Nopo. Kasih ke ras itu hati. Oke, jadi... Kita sudah jam 1.04 menit, dan saya percaya kita pun mau tidur sudah ini. Kita masih ada 7, 8, kita punya follower ini. Kita ada yang semangat tengok pula. Mereka masih bersemangat. Mereka masih bersemangat, tetapi masa tidak mengizinkan, karena kita perlu berehat sudah subuh sudah ini. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan yang ada di sini. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Pintu Osia, dan juga teman-teman kita yang lain. Masih Zeno, dan terlebih kepada kita punya penelis, All right, Nopo, dan juga Seko Serin. Dan saya menghargai, dan saya percaya bukan ini pengakhiran. Kita masih ada kesempatan untuk malam-malam seterusnya. Ini baru permulaan. Ya, Zeno, bagus. Jadi... All right, all right. Kita menunggu si Zeno sudah mendapat subscriber yang meningkat sesuai dengan cadangan dan juga pendapat-pendapat daripada Orat Nopo. Jadi sebenarnya bidang YouTube ini adalah satu tim, satu tim ya, orang sebahan boleh. Oke, jadi terima kasih, dan kita akan tunda sampai di sini. Oke, bye-bye. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi sudah. Oke, ya. Oke, bye. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tidak. Selamat pagi. Selamat pagi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati